Intro Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kita bersyukur hari ini kita kembali memiliki kesempatan untuk kita boleh membaca dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan Tema kita hari ini adalah ingat Tuhan terambil dari dua tawarik 26 Namun sebelum kita membaca dan merefleksikan firman Tuhan tersebut mari kita masuk di dalam doa Tuhan kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan Kami rindu Tuhan biarlah sepanjang hari ini hidup kami boleh dipenuhi oleh firman Tuhan Sehingga kami boleh selalu mengingat ada Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini Kami menyerahkan Tuhan untuk waktu kami membaca firman Tuhan ke dalam talan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Saudara-saudara saya berharap kita semua dapat membaca bagian firman Tuhan secara keseluruhan dari dua tawarik 26 Namun saat ini saya hanya akan membaca beberapa ayatnya saja yaitu ayat 3 sampai 5 ayat 16 dan ayat 19 Demikian bunyi firman Tuhan Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem Nama ibunya ialah Yekholiah dari Yerusalem Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya Ia mencari Allah selama hidup Sakarya yang mengajarnya supaya takut akan Allah Dan selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil Setelah ia menjadi kuat ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bayi Tuhan untuk membakar ukupan di atas mesbah pembakaran ukupan Ayat 19 Tetapi usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah Sementara amarahnya meluap terhadap para imam Timbulah penyakit kusta pada dahinya dihadapan para imam di rumah Tuhan Dekat mesbah pembakaran ukupan Saudara-saudara orang yang sedang mencapai puncak kesuksesan hidup mudah menjadi sombong dan lupa diri Kehidupan yang serba lancar dan badan yang sehat mudah sekali membuat seseorang berpikir bahwa kesuksesan yang ia raih merupakan hasil prestasi dan usaha diri sendiri Saudara Raja Usia juga demikian Ketika baru memulai jabatan sebagai Raja yang masih muda ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan Selama hidup Sakarya ia mencari Allah yang mengajarinya supaya takut akan Allah Selama ia mencari Tuhan Allah membuat segala usahanya berhasil Ia berhasil karena Allah menolongnya Di dalam bacaan Alkitab kita hari ini dicatat bahwa Usia menjadi kuat karena ia ditolong Tuhan secara ajaib Pertolongan Tuhan lah yang membuat Usia menjadi Raja yang hebat terkenal bahkan termasyur Namanya termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena segala perbuatannya untuk mengokokkan kerajaannya Ia membangun menara dan sudut-sudut tembok kota Serta mengumpulkan tentara yang sanggup berperang dan membuat perlengkapan persenjataan Namun sangat disayangkan setelah menjadi kuat Raja Usia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan bahwa setelah kuat Raja Usia menjadi sombong dan itu menyebabkan kehancurannya Jadi melakukan hal yang merusak itu berarti melakukan hal yang menghancurkan dirinya Firman Tuhan berulang kali mengingatkan kita tentang bahaya ketinggi hatian Seperti yang dikatakan dalam Amsal 18 ayat 12 Tinggi hati mendahului kehancuran Dalam Yaakobus 4 ayat 6b Firman Tuhan berkata Allah menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang rendah hati Di dalam kesombongannya Usia melanggar perintah Tuhan Dengan membakar ukupan di atas mesbah Pembakaran ukupan di baik Allah Padahal pelayanan ini hanya boleh dilakukan oleh imam Dari keturunan Harun Dan ketika ditegur secara tegas oleh imam Asarya Dan 80 imam lain yang berani menentang dirinya Ia menjadi marah Akibatnya Tuhan menghukum Usia Dengan menimpakan penyakit kusta pada dahinya Sudah-sudah hari ini kita belajar dari kehidupan Usia Awal kepemimpinannya Ia mulai dengan mencari Tuhan Dan Tuhan membuat segala usahanya berhasil Ia berhasil karena Allah menolongnya Namun sangat disayangkan bahwa ketika ia telah berhasil Ia telah menjadi terkenal, termasyur, dan menjadi kuat Ia menjadi tinggi hati dan sombong Kehidupan Usia berakhir dengan tidak baik Ia melupakan Tuhan Sudah-sudah bagaimana dengan kehidupan kita saat ini Mari kita ambil waktu sejenak untuk merefleksikan renungan hari ini Sejauh ini apakah kita masih mengingat Tuhan Di dalam setiap langkah kehidupan kita Ketika kita berada di tengah-tengah masa pandemi ini Setiap kita merasakan bahwa Kesehatan menjadi hal yang sangat didambakan oleh setiap orang Kita membutuhkan makanan yang bergisi Kita membutuhkan suplemen, vitamin untuk menunjang kesehatan kita Sehingga tidak heran kalau kita bisa melihat Begitu banyak orang berlomba-lomba untuk membeli Bahkan menawarkan banyak suplemen, vitamin Agar memiliki imun yang kuat dan tidak terpapar COVID-19 Saudara, jika saat ini kita masih diberikan kesehatan dari Tuhan Hati-hati karena tanpa sadar mungkin kita bisa berkata bahwa Suplemen, suplemen atau vitamin-vitamin itulah yang membuat saya bisa sehat di tengah pandemi ini Kita lupa bahwa sesungguhnya Hanya karena penyertaan Tuhan semata Kita masih bisa sehat sampai saat ini Saudara, ketika pekerjaan atau usaha kita saat ini Masih bisa berjalan di tengah pandemi Di saat mungkin ada banyak perusahaan lain yang bergumul Hati-hati jangan sampai kita berpikir bahwa keberhasilan kita ini Adalah karena keuletan dan usaha bahkan kemampuan kita Kita lupa bahwa sesungguhnya semua itu adalah anugerah Tuhan semata Atau jika saat ini kita masih diizinkan untuk melayani Tuhan Saudara, ingatlah itu bukan karena kemampuan kita Bukan karena kekayaan atau kepandainan kita Tetapi ingatlah Itu hanya karena anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita Saudara, jangan pernah lupakan Tuhan Jagalah hati kita agar kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan Kita harus senantiasa ingat Bahwa kesehatan atau keberhasilan kita Itu hanya karena anugerah Tuhan Karena ada Tuhan yang menolong kita Mari kita masuk di dalam doa Tuhan kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh ada Kami masih boleh memiliki kesehatan Kami masih boleh bekerja Kami masih boleh melayani Tuhan Tuhan biarlah di tengah aktivitas kami Kami selalu boleh ingat Ada Tuhan yang memimpin kami Ada Tuhan yang menolong kami Ada Tuhan yang memampukan kami Ada Tuhan yang memberikan kami kesehatan Untuk kami boleh dapat melayani Kami boleh dapat bekerja Bahkan kami boleh dapat beraktivitas di tengah-tengah dunia ini Tuhan tolong kami Supaya kami tidak melupakan Engkau di tengah-tengah keberhasilan kami Kami mau Tuhan selalu mengingat Tuhan Karena hanya Engkau lah yang menjadi kekuatan Yang menjadi andalan kami di tengah-tengah kehidupan kami Kami menyerahkan Tuhan sepanjang hari ini Biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan Kami boleh selalu mengingat Tuhan lah Yang ada di tengah-tengah kehidupan kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati OSE